Dari sektor Latihan tahun 2008, saya dikuat pemisi 23 bulan. Sebenarnya ini sebuah arah perlindungan yang 26 bulan. Dari pencapaian untuk peserta, saya sudah tidak bersaupat dengan kata-kata lagi. Saya membiarkan, saya membeli jualnya. Saya berperjuangan yang luar biasa. Selama 7 bulan, saya berada di pesatlet, saya berada banyak sekali belajaran hidup, belajaran agama yang saya dapatkan di dalam sana. Dan apabila selama saya di pesatlet itu, mamik itu dengan saya, malah pasti agak sendiri, tapi saya itu di dalam sana, dan dia teman-teman sekarang, karena semuanya bersih barangku, semua saudara saya. Akter Ferei Irawan, resmi bebas dari penjara terkait kasus KDRT, kini mengaku bersyukur. Sebelumnya, Ferei Irawan sempat menjalani hukumannya di penjara buntut kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap mantan istrinya, Fena Melinda. Pada 17 Agustus tahun 2023, Ferei Irawan telah dinyatakan resmi keluar dari lapas kelas 2A KDRT, Jawa Timur. Saat ditemui, Ferei Irawan mengucapkan rasa syukurnya karena telah diberi kekuatan dalam menjalani hukuman di penjara. Lebih lanjut, Ferei Irawan mengaku selama dirinya hidup belum pernah merasa mensyukuri sesuatu. Namun, usai bebas dari penjara, Ferei Irawan mengatakan dirinya bersyukur atas arti kebebasan. Pasalnya, Ferei Irawan diberikan remisi atau pengurangan masa tahanan pada perayaan HUT RI ke-78. Diketahui sebelumnya, Ferei Irawan mendapat vonis hukuman satu tahun penjara. Namun, setelah mendapatkan remisi, Ferei Irawan hanya menjalani hukumannya di penjara selama tujuh bulan.